Bagaimana jika melakukan toaf, mereka batal di tengah-tengah toaf, kemudian pertanyaannya apakah harus hudu dan keluar dari rombongan untuk kemudian melanjutkan toaf atau dilanjutkan saja toafnya? Silahkan. Terlalu rombongan, panik, tersesat, atau kondisi matof, kondisi jamaah sedang padat, sesat, sulit begini untuk keluar, maka dia teruskan saja toafnya, nanti dia berwudu setelah sempurna tujuh putaran. Kemudian dia berwudu karena untuk mengerjakan sholat sunnah, dua raka sudah tawaf tetap harus dalam kondisi wudu. Ada pun kalau diberikan kemudahan untuk berwudu terlebih dahulu, itu lebih afdal. Nah ketika dia kembali, tidak perlu dia mengulang lagi dari awal. Misalnya sudah dapat tiga putaran, dia berwudu karena batal wudunya, kembali lagi tawaf, dia memulai tidak dari awal. Cukup melanjutkan putaran yang tersisa, yaitu empat putaran. Itulah yang lebih kuat insyaAllah. Kenapa? Karena Nabi SAW berkali-kali melakukan umrah dan bersama beliau banyak orang, namun tidak dinukil dari sunnah beliau tentang kewajiban mengulang wudu di saat batal di tengah-tengah tawaf tadi. Jelas? Jelas. Allah ya barik. Jazakallah. Wa iya ku jazakallah. Hayran wa barakallah. InsyaAllah, Broin Trafal yang sudah berizin resmi umrah dan juga berizin resmi haji, memenuhi standar aturan kemenak, memberikan kenyamanan dalam beribadah, lon-resto bandara Soekarno-Hatta, pelayanan check-in, tiket dan bagasi, serta satu zona dalam pesawat dibimik oleh para asad Diza Al-Husuna dan Jawa. Dengan sesuai sunnah dan berpengalaman, bersama Ustaz Abdullah Syahroni, Ustaz Abdullah Taslim MA, Ustaz Dr. Abdullah Roy MA, Ustaz Hamza Abbas, Ustaz Ervandoni Tamizi, Ustaz Saho, Ustaz Abdul Rahman Dhani, Ustaz Abu Zubir Hawari, dan lain-lain.